Intro Operator drone jetsnya kembali meneror posisi tentara Ukraina dengan serangan granat VOG. Granat dijatuhkan dari drone pada posisi tentara Ukraina di sekitar hutan Serebianski dekat Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 28 Agustus 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman VOG saat dilempar ke posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina oleh pasukan khusus jetsnya ke-204 di area hutan Serebianski. Teror granat membuat tentara Ukraina ketar-ketir, beberapa diantaranya berakhir dengan luka setelah terkena serpihan ledakan VOG. Rekamannya pun menue berbagai komentar dari warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain itu, selama perang terlangsung Rusia juga melaporkan secara total 466 pesawat Ukraina, termasuk 247 helikokter, 6.179 kenderaan udara tak berawak, dan 433 sistem rudal anti-pesawat Ukraina telah dihancurkan. Sementara dari Kubu Kiv, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 490 pasukan Rusia tewas dalam sehari terakhir, sehingga total 261.310 prajurit Rusia dieliminir sejak awal konflik hingga hari 552. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!